Hai jumpa lagi dengan saya sahabat gorendo bagi teman-teman pemula yang belajar elektronik di servis televisi di sini tempatnya pada saat ini saya mendapatkan televisi goldstar yang tidak hidup alias mati total setelah saya buka seperti ini ini sudah pernah di servis di di sana ada penggantian flyback bekasnya Oke dan penyerpisan mungkin sudah agak lama Oke kita telusuri aja yang rusak televisi lampu kontrolnya tidak menyala bila dicolok kita telusuri satu-satu tegangannya Oke pertama siapkan multitester panasan solder dan kita colok sekarang untuk tegangannya Oke sudah saya colok dan di sini di bawah ini tidak hidup untuk lampu kontrolnya cek aja tegangan AC dulu tegangan AC nya masuk dari colokan melalui tius berarti di sebelah sini tegangan AC nya kita ukur masuk 220 kemudian kita cek tegangan DC di elko di sini tegangan elko nya di sini tegangan elko di elko 400 volt 100 UF ini tegangannya 300 volt ini harus ada di sini ini tegangannya kecil kenapa ini kita on kan dulu belum on ternyata belum on dan disini ini udah saya on kan tapi lampu kontrolnya belum nyala di elko sekarang kita cek karena AC nya tadi udah masuk ini DC nya Hai nah ini DC nya 300 volt ada di multitester disana kelihatan kemudian kita cek tegangan tegangan B plus nya 115 berarti tegangan probol hitam ini kita pasangkan di ground tabung aja di ground tabung biasanya ada pelatnya disana ada kawak kita tempelkan disana kita cek tegangannya di sini B plus ini di 110 biasanya nah ini ada tegangannya 110 atau 112 ada jadi di sekander ini ada dioda dioda ini harus ada tegangannya nah ini tegangan 50 volt nya juga ada 50 volt kemudian ada tegangan lagi di sini ada dioda ada air nah di sini nggak ada teman-teman tegangannya nggak ada berarti ini tegangan masuk ke 5 volt ke 7805 di sini ini kosong jadi tegangan ke program tidak ada teman-teman Hai tegangan nggak ada ini kita ikuti ke belakang lagi jadi di sini ada dioda kemudian di belakang dioda ada air pada air ini nah airnya kita cek di sini langsung aja ke AC nya di sini coba kita ukur melalui memotiv tester AC apakah muncul dari muncul Hai untuk tegangan AC nya Hai tapi setelah air tidak hidup teman kita cabut dulu listriknya jadi setelah air itu tidak hidup akan saya cek airnya di sini R812 Tipinya Goldstar Oh ini belum di Nah ini tidak Tidak hidup teman Akan saya lepaskan R nya R di Ini R812 Kita ganti aja dulu R nya Oke saya balikkan R nya disini Nah ini R nya R nya R nya 4,7 ohm 4,7 ohm Jadi kuning Belakangnya emas ini 4,7 ohm Nah ini Tidak Jalan sama sekali R nya minta diganti Nah ini Oke Saya carikan R 4,7 ohm Ini ada 4,7 ohm Sama Kita tester Nah itu Jalan Dan Kita pasangkan Kesini Oke Kita pasangkan Oke Sudah saya pasangkan Dan Sekarang Kita coba lihat Lampu kontrolnya Kita colok lagi Oke Kita colokkan Dan kita lihat Lampu kontrolnya Ya Menyala teman Ini lampu kontrolnya Menyala Tinggal kita start Pakai Tombol Plus atau Min Menyala redup Berarti start Dan Kita lihat Tegangannya Di Ground Kita tempelkan ke ground Kita tempelkan di Arah 7805 Ini kita pindah dulu Nah Ini sudah ada Untuk inputnya Oke Akan saya pasangkan Antena Sekalian Dan Nanti kita lihat Hasilnya Sudah Terpasang Oke Kita lihat Hasil Gambarnya Di Sana Teman Tuh Oke Hasil Gambarnya Sudah Normal Terlalu terang Karena Lampu Kita lihat Dari Sana Nah Ini Gambarnya Sudah Oke Kembali Berkat Menggantikan R Atau Menelusuri R Yang ada Di Daerah Ini Menuju Menuju Ke Daerah Program Nah R Di Sini R Nya 8 12 Oke Sahabat Korindo Terima Kasih Anda Menyaksikan Video Ini Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Pemula Berikan Like Yang Belum Subscribe Disubscribe Supaya Bisa Mengikuti Video Video Terbaru Dari Korindo Terima Kasih Anda Selalu Bersama Kami Tidak Tidak